Sementara itu Bank Indonesia meyakini tren peningkatan ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua di tahun ini. Kemenur Bank Indonesia, Ferry Warjio, memperdisikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7% pada kuartal kedua di 2021. Menurut Ferry, faktor pendukung pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah kenaikan ekspor. Adapun berdasarkan data BPS, nilai ekspor terus meningkat setiap bulannya. Pada bulan April, ekspor tetap tumbuh 0,69% dari bulan Maret 2021. Bila dibandingkan secara tahunan, nilai ekspor pada bulan April 2021 melesat tinggi 51,94% dari April 2020 yang sebesar 12,16 miliar dolar Amerika. Ferry menambahkan, selain ekspor, investasi non-bangunan yang didukung belanja fiskal juga akan berkontribusi pada kuartal kedua ini. Dan faktor lain yakni peningkatan konsumsi pemerintah. Sehingga secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pada 2021 pertumbuhan ekonomi di angka 4,1 hingga 5,1%. Pertama, tentu saja adalah kenaikan ekspor. Kedua, investasi non-bangunan. Dan tentu saja didukung oleh belanja fiskal, pelonggaran stimulus moneter, maupun kenaikan pembiayaan, dan juga perbaikan atau peningkatan dari konsumsi pemerintah. Dan polanya tentu saja kalau tiruan 2, kami perkirakan Bank Indonesia memberikan sekitar 7%, bahkan kalau lihat data-data terakhir bisa lebih tinggi dari... Terima kasih telah menonton!